Oke, Jessku, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan tentang kedalaman suatu bentuk yang ada di dalam lukisan. Dan, kedalaman itu biasa dibuat melalui warna, warna cat, kemudian yang dipadukan dengan warna hitam dan juga putih. Ya, tadi nampak warna hitam itu untuk membentuk kedalaman suatu lukisan. Ini posisinya di luar rumah Jesskyo. Sambil menikmati suasana alam, kita bisa berbicara panjang lebar. Asik, ada suara burung. Coba kita lihat, kita sandingkan dengan warna-warna alami di kebun ini. Sepertinya kok, cocok. Oh iya, Jesskyo, yang paling penting di sini adalah mengenai kedalaman suatu lukisan atau membuat ruang yang ada di dalam suatu lukisan. Pembuatan ruang itu memang warna hitam menjadi faktor kunci di dalam membuat ruang. warna-warna lain nanti akan mengikuti bercampur rekannya dan akan berada di atasnya sehingga warna-warna lain itu mempunyai efek yang terang. Tentu menunggungkannya juga membutuhkan ketelitian. Teknik pointillis biasanya dipakai atau bisa menggureskannya perlahan. Masing-masing pelukis punya gayanya masing-masing. Ada yang bisa menyelesaikan dengan cepat. Namun, ada pula yang menyelesaikannya dengan lambat. Bahkan sangat lambat. Seperti saya, salah satu di antaranya. Lambat. Tapi tidak apa-apa. Biar lambat asal selamat. Artinya, lukisan bisa diselesaikan. Bisa kita apresiasi lukisan itu dari jarak dekat maupun jarak jauh. Tentu melukisnya juga sama. Kayak sehari ini. Maju, mundur. Maju, mundur. Eh, lagu ya itu. Cara melukis juga seperti itu. Kadang kita harus maju. Kadang kita harus mundur. melihat bagian mana yang masih kurang dan perlu diperbaiki. Bahkan ketika lukisan itu sudah jadi, kita harus menempatkannya, kemudian kita harus memandangnya kembali, kemudian memperbaikinya perlahan-lahan. Ya, kita bisa memandangnya sangat lama untuk menyebabkan bentuk-bentuk yang masih kurang. Seperti memandang cewek. Wih, ambiar. Oke, Ciesku. Terima kasih sudah mampir di sini. Besok kita sambung lagi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.